halo teman-teman assalamualaikum selamat pagi selamat beraktifitas ya alhamdulillah masyaallah inilah kebun kecilku yang di depan rumah persis ya teman-teman alhamdulillah rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah masyaallah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga alhamdulillah masyaallah inilah penampakan kebunku yang sangat rimbun sekali dan ini botol bekasnya belum aku potong ya nanti ini rencananya mau tak potong sebelah sini teman-teman nanti ini sistemnya seperti hidroponik ya selamat menikmati 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 kalau ini jenisnya beda-beda ya terongnya ada terong lalap dan terong ungu Alhamdulillah Masya Allah kalau di kebunku ini adanya itu terong ijo ya teman-teman kalau terong ungu aku belum punya dan sebagian sudah tak tanam di samping rumah kelihatannya tumbuh ya karena tadi malam itu hujan aku nanamnya itu dua hari kemarin teman-teman selamat menikmati 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 Alhamdulillah Masya Allah lihat teman-teman buah nagaku ada beberapa buah naga yang sebentar lagi bisa dipanen aku lihat dari dekat seperti apa Alhamdulillah Masya Allah lihat selamat menikmati selamat menikmati tapi Alhamdulillah dia masih bertahan ya ini jambunya Alhamdulillah Masya Allah dia tumbuh baik sekali Insya Allah nanti berbuah ya Bismillah aja Alhamdulillah Masya Allah inilah kebun kecilku yang di depan rumah bersih ya teman-teman Alhamdulillah rutinitas ibu rumah tangga yang punya berkebun di rumah Masya Allah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa Alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga Alhamdulillah Masya Allah ini habis aku bersihkan dan ini penampakannya rumput jepangnya aku ambili ya karena aku fokus sama rumput gajah kalau rumput jepang itu harus sering dirapikan ya teman-teman tapi kalau rumput gajah itu gak perlu dirapikan jadi aku putusin ambiliya itu Alhamdulillah Masya Allah ini udah rada siang ya ini sekitar jam setengah sepuluh inilah kebun kecilku itu pohon anggurnya belum aku pruning Insya Allah nanti dia berbuah ya Bismillah aja dan tadi malam itu hujan lumayan deres jadi tadi gak nyiram ya udah dibantu sama Allah sebenernya aku sukanya itu nanamnya itu di tanah ya teman-teman nanti aku fokusnya ini nanamnya di tanah aja teman-teman karena Alhamdulillah aku udah punya kebun samping rumah ya kalau di pot mau aku kurangi sebagian tak pindah di tanah aja kalau di tanah itu perawatannya gak riwil ya tapi kalau di pot itu harus ekstra tapi gak apa-apa lah itu pilihan nanti ini labunya kalau udah berbuah mau tak pindah di samping rumah ya karena labu ini kalau tumbuh itu sangat subur sekali dan menjalar kemana-mana ya Masya Allah luar biasa ini contohnya kalau subur daunnya itu sangat lebar sekali dulu sempat di samping rumah itu ada sayangnya itu kene apa ya kene kutu jadi pertumbuhannya gak maksimal terus tak bebati aku ambil semua ya ini semoga nanti enggak biar aku bisa menikmati ya kelihatannya disitu udah ada calonnya teman-teman kita tunggu aja nanti ya biar besar dulu nanti kalau besar aku lihatin takutnya nanti kalau dilihatin terus rontok pokoknya Alhamdulillah aja ya aku mau bersih-bersih biar kebunku ini rapi biar bersih ya walaupun rimbun itu kelihatan rapi ya teman-teman jadi gak amburadul Alhamdulillah Masya Allah inilah kebun kecilku yang di depan rumah semoga semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah ya walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan selamat berkebun bersambung sampai besok ya ya 剛剛 主席 7 8 8 9 9 9 10 8